Intro Menyambut datangnya tahun ajaran dan tahun akademik baru Gramedia Bangka menyediakan diskon menarik untuk produk pelajar dan mahasiswa Selain itu, Gramedia juga memberikan diskon untuk peralatan olahraga Intro Demi memanjakan pengunjungnya, Gramedia Panggapinang memberikan diskon untuk sejumlah produk bagi para pelajar dan mahasiswa Buku, tas, dan alat tulis Gramedia berikan diskon 15% dan ada tambahan 5% untuk pemegang Gramedia Card Tidak tanggung-tanggung, promo ini berlangsung hingga 9 Oktober 2016 Bahkan, pengunjung pun bisa membeli sejumlah produk dengan kategori Best Price Intro Salah inspirasi Gramedia mengadakan promo Salah satunya untuk tahun ajaran mahasiswa yaitu Set FFF Foldable Backpack Nah, jadi sistemnya Bagi konsumen yang berbelanja minimal Rp250.000 Menggunakan Gramedia Card Maka konsumen tersebut berhak membeli tas Ini, tas FFF Foldable Backpack ini Dari harga normal Rp129.000 menjadi Rp79.000 Saya terima kasih banyak untuk Gramedia yang sudah memberikan diskon Karena sangat membantu kantong-kantong kami sebagai mahasiswa Semoga Gramedia selalu jaya dan baru sering memberikan inovasi baruan terus Terima kasih Selain buku dan alat tulis Gramedia Panggapinang juga memberikan diskon besar-besaran Untuk peralatan olahraga Tak tanggung-tanggung Diskon 40% Sampai 4 September 2016 Riyadi Muhammad Mehdi Erwinsa Kompas TV Panggal Penang Kepulauan Bangka Berhitung Dalam rangka ulang tahun ke-35 Santika Indonesia Hotel dan Resort Hotel Santika Bangka selenggarakan bakti sosial donor darah Donor darah ini merupakan bakti sosial yang selalu dilakukan Hotel Santika setiap tahun Tidak hanya dari kalangan kerewan Hotel Santika Bangka Bakti sosial donor darah ini juga diikuti oleh penghuni dan juga pendonor darah dari kalangan umum lainnya Hotel Santika Bangka pun menargetkan bisa mendapatkan 200 kantong darah pada bakti sosial kali ini Bakti sosial donor darah ini merupakan peringatan ulang tahun Santika Indonesia Hotel dan Resort Dan diselenggarakan di seluruh Indonesia Hotel Santika Bangka pun biasanya melaksanakan 2 kali setahun Menyambut ulang tahun Santika Hotel Resort dan Hotel Group yang ke-35 tahun ini Jadi kita mengadakan ini dalam rangka itu sebenarnya Kenapa dipilih donor darah Pak? Karena ini satu event yang kita bisa bilang bisa melibatkan banyak pihak Bahkan tamu-tamu juga bisa kita libatkan Sehingga tidak perlu persiapan yang terlalu banyak Dan ini juga merupakan satu kegiatan secara nasional Karena secara keseluruhan kita dianjurkan untuk mengadakan event Termasuk dalamnya adalah donor darah Jendera manajer Hotel Santika Bangka, Anies Binanggal pun berharap Kedepan Hotel Santika lebih baik secara produk, pelayanan, dan juga branding Rahmatul Pauzan, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung Saudara rumah penyimpanan benda-benda sita negara atau rubasan kelas 2 Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung merupakan bangunan jagar budaya yang eksis hingga saat ini Saudara, saat ini Anda mendaksikan saya sudah berada di rupasan rumah penyimpanan barang sita negara Bagaimana kondisi di dalam? Mari kita selesai Bangunan rupasan berada di Jalan Ahmad Yani Pangkal Pinang Bangunan ini berdinding beton tebal dengan pintu yang kokoh Dipadu jendela teralui besi Pagat dinding setiap 2 meter dilengkapi kawat berduri mengelilingi seluruh area rupasan Menara pengawas berdiri di setiap sudut bangunan Dinding-dinding kokoh rupasan dulunya berfungsi sebagai rumah tahanan yang dibangun zaman kolonial Belanda Seiring perkembangan zaman, kompleks bangunan seluas 18 hektare ini difungsikan sebagai rupasan Di rupasan, tersimpan barang-barang sitaan pihak berwajib yang ditahan sampai memiliki keputusan pengadilan yang sifatnya tetap dan mengikat Dan pada tahun 2017 nanti, kompleks rupasan akan memiliki fungsi tambahan Yang ini sebagai rumah penitipan anak yang terjerat persoalan hukum Barang sitaan negara harus ditempatkan di sini Walaupun prakteknya, sekarang masih banyak tersebar di kantor polisi maupun kejaksaan Ini semata-mata bukan karena mereka mau tidak tunduk pada undang-undang Tapi memang seperti misalnya kalau yang ada di Tanjung Padan Itu kan ungkir minyak di sini kan repot Nah, berada di rupasan tidak hanya soal benda sitaan negara Tapi memahami kembali bangunan warisan sejarah yang tetap bermanfaat hingga generasi mendatang Ya saudara, beginilah kondisi rupasan rumah penyimpanan barang sitaan negara Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Yang setelah lagi akan difungsikan untuk tempat pembinaan anak-anak bagi mereka yang terjerat hukum Herodah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung Demikian beragam Kompas News Bangka Blitung hari ini Saya Mita Janiarti mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka undur diri Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Bangka Blitung siap pukul 16 petang waktu Insya Barat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!